Kecelakaan maut kembali terjadi di kota Jambi. Empat pengendara dan penumpang sepeda motor tewas akibat ugal-ugalan di Jalan Jenderal Sudirman dekat Masjid Al-Asadiyah. Kecelakaan maut kembali terjadi di kota Jambi. Kali ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman dekat Masjid Al-Asadiyah, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan pada Minggu 31 Juli 2022 sekira pukul 4 ini hari. Kecelakaan ini melibatkan dua sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BH2961MX yang dikendarai oleh Anton Vilardo 22 tahun, Agus Mahipal 22 tahun, dan Dendi Dwi Putra 23 tahun. Serta sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi 5415IU yang dikendarai oleh Andri Vatila 22 tahun, dan Deki Chandra 19 tahun, hilang kendali akibat ugal-ugalan. Kasatu Antas Polresta Jambi, Kompol Awliya Rahmat mengatakan, dua sepeda motor tersebut datang dari arah Taman PKK Teho, hingga sampai di dekat Masjid Al-Asadiyah. Keduanya melaju dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh minuman beralkohol, sehingga hilang kendali dan pengendara serta penumpang Honda Beat dengan nomor polisi BH2961MX keluar jalur hingga masuk ke parit gorong-gorong dan ketiganya tewas di tempat. Sedangkan pengendara Honda Beat dengan nomor polisi BH5415IU menabrak tiang rambu-rambu lalu lintas, di mana satu pengendara meninggal dunia serta satu penumpang mengalami patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Bratanata. Salah seorang warga sekitar yang mengatakan bahwa tikungan di kawasan tersebut memang kerap memakan korban. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir sudah ada tiga kali peristiwa kecelakaan. Warga berharap polisi bisa menambah rambu-rambu peringatan agar pengendara dapat berhati-hati saat melintas. Ini juga memang tikungan ini memang tikungan maut nih anin ini. Dari saya kecil sampai sekarang yang namanya tikungan ini banyak sekali memakan korban. Sudah banyak Pak ya? Iya. Untuk seingat saya makan korban sudah ada tiga kali. Di Masanjaya Cek TV melaporkan.